SEBANYAK 40 BONEKA HITAM Sebanyak 40 boneka hitam mengelilinginya. Tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Sial, bagaimana bisa jumlahnya begitu banyak? Kepala keluarga Kidan yang lainnya menjadi pucat. Jika jumlahnya 20, mereka masih bisa bertarung. Tapi bagaimana mereka bisa melawan 40 orang dari mereka? Kemungkinan besar mereka akan mati. Ledakan. Boneka hitam itu sedang bergerak. Aura mereka begitu menakutkan hingga beresonansi dengan jurang yang jatuh. Tiba-tiba, sembilan langit dan sepuluh daratan hancur, dan cahaya menyelimuti patriar keluarga Kidan yang lainnya. Melawan. Jangan menahan diri. Patriar keluarga Kidan yang lainnya meraum dengan ganas. Beberapa halfsein menyerang dengan ganas. Mereka bukanlah anak-anak jenius. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik veteran yang telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Pengalaman mereka sangat banyak. Mereka punya banyak kartu truf. Jadi, ketika mereka menyerang, mereka mengirim lebih dari selusin boneka hitam terbang. Ledakan. Tujuh bintang di tubuh Ki-Family Patriarch dipilin seperti naga langit berbintang. Itu menghancurkan kehampaan, dan saat ia meraung, boneka hitam itu terpaksa mundur. Jin Yuanzi memanggil kembali payung emas di langit. Payung emas bersiul, menimbulkan badai dahsyat. Cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bintang jatuh, menembus sembilan langit. Kuali di atas kepala-kepala keluarga Luo melambaikan tangannya, membawa ribuan sinar cahaya dan fragmen hukum yang tak terhitung jumlahnya. Si Wu meraung, mengepalkan tinjunya, dan meninju. Dia adalah seorang halfsein yang mampu memurnikan tubuh. Fragmen hukum di tubuhnya bergetar, dan kekuatannya cukup kuat untuk menghancurkan dunia. Keempat halfsein menyerang secara bersamaan, dan kekuatan mereka sangat mengerikan. Namun kali ini wayang kulit hitam berjumlah 40 buah. Boneka hitam ini bisa digabungkan satu sama lain untuk membentuk susunan yang besar. Bersama dengan aura jurang yang jatuh, kekuatannya juga sama menakutkannya. Jadi, patriar keluarga Kidan yang lainnya berada dalam bahaya. 40 boneka itu menyerang dengan ganas. Mereka tidak takut mati, dan tidak merasakan sakit. Ledakan. Keempat boneka itu bertumpuk satu sama lain, dan aura mengerikan membentuk pedang raksasa, yang memotong naga langit berbintang menjadi beberapa bagian. Patriar keluarga Kidan juga dikirim terbang, dan salah satu lengannya dipotong. Di antaranya, 20 tombak hitam muncul di tangan para wayang. Mereka menyerang bersama-sama, membentuk sinar cahaya hitam, dan mengirim kuali di samping kepala keluarga Luo terbang. Pada saat yang sama, tombak hitam menembus tubuh kepala keluarga Luo. Kemudian, patriar keluarga Luo terkoyak. Weng! Boneka hitam itu mengamuk. Selanjutnya, Jin Yuanzi dan Si Wu terluka parah. Tubuh mereka langsung hancur. Mereka semua adalah orang setengah bijak. Mereka segera berkumpul kembali, tapi tak lama kemudian, mereka hancur lagi. Sialan! Dia terlalu kuat. Empat puluh boneka ini bersama-sama terlalu kuat. Pisahkan, aku harus memisahkan boneka-boneka ini. Patriar keluarga Ki meraung seperti orang gila. Namun, saat dia selesai berbicara, empat puluh tinju hitam sekali lagi menghantam tubuhnya. Tidak hanya itu, kali ini, aura menakutkan muncul di tubuh empat puluh kultifator, yang membentuk cakar abu-abu yang menyambar tubuh patriar Klanki yang hancur. Dari kelihatannya, dia ingin menghancurkan jiwanya. Tidak! Leluhur Klanki berteriak seperti orang gila. Mungkinkah dia akan mati di sini? Rekan Daoiski, Jin Yuanzi dan dua orang lainnya juga meraung marah. Namun, tubuh mereka baru saja dipasang kembali, sehingga mereka tidak dapat membantu tepat waktu. Pada saat yang paling kritis, cahaya pedang turun dari langit. Itu sangat luas dan membawa sinar merah menyala saat menebasnya. Dengan tebasan, tangan abu-abu itu hancur. Tidak hanya itu, kekosongan dalam radius puluhan ribu mil benar-benar runtuh, membentuk keretakan besar. Fiuh! Leluhur Klanki menghela nafas lega. Leluhur keluarga Luodan yang lainnya terkejut. Siapa ini? Serangan pedang ini terlalu mengerikan. Itu membuat rambut mereka berdiri tegak. Ini jelas merupakan pakar top. Apa kamu baik-baik saja? Suara samar terdengar. Mendengar suara ini, leluhur keluarga Luodan yang lainnya dengan cepat menoleh dan menoleh. Mereka melihat bahwa lengan Lin Suan masih memiliki pecahan hukum api yang beterbangan. Jelas sekali bahwa dialah yang menyerang dengan pedang. Bocah ini sebenarnya sangat kuat. Semua orang terkejut, terutama leluhur keluarga Luo. Keringat dingin mengucur di keningnya. Untungnya, dia belum pernah bertarung dengan Lin Suan sebelumnya. Kalau tidak, dia akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Terima kasih banyak kepada Lin Gongzi karena telah membantu. Tubuh leluhur Klanki dipasang kembali, dan wajahnya dipenuhi rasa terima kasih. Jika bukan karena Lin Suan, jiwanya akan hancur. Jin Yuan Zi dan Si Wu sama-sama terkejut. Apakah ini Lin Woody? Dia memang kuat. Tidak heran dia bisa membunuh Sue Pao Patriarch. Lin Gongzi, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Leluhur Klanki memandang Lin Suan. Leluhur keluarga Luodan yang lainnya juga menoleh. Meskipun Lin Suan beberapa ribu tahun lebih muda dari mereka, pada saat ini, mereka harus mengikuti jejak Lin Suan. Empat puluh boneka ini tahu cara menyerang bersama, dan kekuatan gabungan mereka sangat kuat. Namun, jika mereka terpencar, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Mereka memahami logikanya, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Leluhur Klanki dan yang lainnya menghela nafas. Jangan khawatir, serahkan ini padaku. Lin Suan menonjol. Kruzi Long, besiaplah. Naga merah terbang mendekat. Tidak masalah, mereka bisa memulainya kapan saja. Itu bagus. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Aura api di tubuhnya langsung meletus seperti gunung berapi. Itu membuat sembilan langit dan sepuluh negeri bergetar. Fragmen hukum api, disertai tinjunya, meledak. Pukulan ini seperti dewa yang turun, menghancurkan langit. Berdengung. Ke empat puluh boneka hitam itu menyerang bersama-sama, membentuk tombak hitam yang menembus. Keduanya bertabrakan di langit, dan tinju emasnya tertembus. Sungguh sulit dipercaya. Kita harus tahu betapa menakutkannya pukulan Lin Suan, tapi pukulan itu berhasil ditembus. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya ke empat puluh boneka hitam itu jika mereka dihubungkan bersama. Tidak mengherankan kalau begitu banyak setengah sage yang telah gugur sebelumnya. Tapi jadi apa? Pukulan Lin Suan hanyalah sebuah ujian. Di langit, tombak hitam menembus tangan emas, dan kemudian dengan keras menusuk ke arah Lin Suan. Tidak baik. Wajah leluhur klanki dan yang lainnya berubah. Mungkinkah bahkan Lin Suan tidak bisa menahannya? Jika itu yang terjadi, maka mereka akan dikutuk. Huh. Lin Suan mendengus dingin. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Di hadapan tombak yang begitu kuat, dia malah maju bukannya mundur. Tubuhnya bergoyang, berubah menjadi aliran cahaya kemasan, dan langsung keluar. Lalu, dia mengulurkan tangannya yang besar. Kali ini, tangan besarnya membawa tanda emas, tapi tidak berubah menjadi telapak cahaya. Sebaliknya, ia meraihnya dengan tangan kosong. Tidak mungkin, apa yang coba dilakukan Lin Gong Si? Mungkinkah dia ingin bertarung dengan tangan kosong? Wajah leluhur klanki dan yang lainnya berkedut ketika mereka melihat ini. Itu tidak mungkin. Keempat halfsein semuanya tercengang. Mereka tahu betapa menakutkannya tombak itu. Senjata setengah sage mereka langsung terlempar. Sekarang, seseorang ingin bertarung dengan kekuatan fisik murni. Bagaimana mungkin? Itu mungkin akan tertembus dalam sekejap. 3.202 Namun, keempat setengah biksu itu tertegun dalam sekejap. Sesaat kemudian, mereka begitu ketakutan hingga hampir kencing di celana. Tangan Lin Suan bersinar terang saat dia meraih tombak hitam itu. Tombak hitam itu bisa menjatuhkan senjata halfsein dan menembus halfsein, tapi tombak itu ditangkap oleh tangan Lin Suan. Ia tidak bisa bergerak di langit. Apa? Dia benar-benar memblokirnya. Bagaimana ini mungkin? Mata kepala keluarga Luo hampir keluar dari rongganya. Jin Yuan Zi dan yang lainnya juga tersentak. Mereka tahu bahwa Lin Suan kuat, tetapi mereka tidak berharap Lin Suan begitu kuat. Hah? Lin Suan berteriak dengan dingin saat dia mengerahkan kekuatan di tangannya. Tangannya seperti naga sungguhan karena bersinar dengan cahaya yang tak tertandingi. Kemudian, dia dengan paksa mengayunkan tombak hitam itu dan membelahnya menjadi dua bagian. Keempat puluh boneka itu mundur tiga langkah dan menerobos kehampaan. Ah! Lin Suan seperti Tuan yang tiada taranya saat dia meraung ke langit. Dia berdiri di sana dan mencegah empat puluh boneka itu bergerak maju. Dia adalah dewa perang. Patriar keluarga Kidan yang lainnya menatap sosok muda di langit dengan kaget. Mungkinkah mereka sudah sangat tua? Apakah ini dunia anak muda? Namun, mereka belum pernah melihat pemuda yang begitu menakutkan. Apakah dia benar-benar hanya seorang setengah biksu? Mereka semua ragu saat ini. Tubuh mereka tidak sekuat miliknya. Ruzilong. Di langit, Lin Suan mendorong kembali empat puluh boneka hitam dan kemudian meraung. Kata naga merah. Jangan khawatir, ini sudah siap. Ternyata ketika Lin Suan bertarung dengan empat puluh boneka, naga merah sudah mulai membentuk formasi. Dia ingin mematahkan formasi dengan formasi. Bangkit! Naga merah meraung ketika pecahan hukum guntur yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya melonjak ke dalam formasi. Segera, formasi petir naik ke langit. Kekuatannya yang luar biasa meliputi seluruh wilayah. Menyerang. Dengan raungan yang panjang, formasi guntur meledak dengan cahaya yang tak tertandingi saat mulai menyerang kekosongan di sekitarnya. Serangkaian formasi yang berkedip-kedip muncul di kehampaan yang awalnya gelap dan suram. Memang ada formasi, seru patriar keluarga Ki dan yang lainnya. Mereka tidak menyadarinya sebelumnya. Jika bukan karena naga merah, mereka tidak akan pernah menemukannya. Naga ini terlalu menakutkan. Dia ahli formasi. Mereka terlalu kaget. Mereka tidak menyangka teman Lin Suan begitu menakutkan. Keempat puluh boneka hitam itu meraung kencang karena tidak ingin formasinya pecah. Mereka berubah menjadi hantu Vingot dan bergegas dengan kecepatan tinggi. Lin Suan mendengus dingin dan menginjak kakinya, menghancurkan kekosongan dalam jarak satu juta mil. Kamu ingin pergi. Kamu harus melewatiku. Tubuh sembilan yang ilahi miliknya dilepaskan secara ekstrim olehnya. Dia Lin Suan-Suan Lin-Suan Lin. Langit-langit bumi dan bumi. Antara langit dan bumi, retakan besar berkelap-kelip sejauh jutaan mil. Pada saat ini, seluruh valing abis sedang mendidih. Ya Tuhan, siapa yang bertarung? Sage setengah langkah bertarung dengan boneka hitam. Ada sage setengah langkah lainnya di sekitar. Pada saat itu, mereka merasakan kekuatan yang mengejutkan datang dari jauh dan terkejut. Sesaat kemudian, ekspresi banyak orang berubah. Oh tidak, mundur. Mereka lari dengan gila-gilaan. Itu karena kekuatan dahsyat melanda langit dan bumi. Mengerikan sekali. Berapa banyak sage setengah langkah yang menyerang. Sial, banyak orang yang datang. Pembangkit tenaga listrik lainnya menelan air liur mereka, dan beberapa mata mereka berbinar. Bagus sekali. Kekuatan kekerasan seperti itu pasti akan menarik lebih banyak boneka hitam, dan penjaga di tempat lain akan lebih lemah. Mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Memikirkan hal itu, mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas kekejauhan. Di depan, Lin Suan bertarung langsung dengan empat puluh boneka, dan pertempuran itu menghancurkan dunia. Apakah kamu sudah selesai, penjahat? Lin Suan meraung. Fisiknya kuat, tetapi pada saat itu, darahnya mendidih dan tubuhnya gemetar. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Ke empat puluh boneka itu sangat kuat sehingga setara dengan beberapa sage setengah langkah yang menyerang bersama-sama. Lin Suan bisa menolak, tetapi patriar keluarga Luo dan yang lainnya ketakutan konyol. Cepatlah, tunggu sebentar lagi. Naga merah mengayunkan cakar naganya, mengendalikan susunannya dengan sekuat tenaga. Mengaum. Lin Suan meraung, dan roh pedang naga besar di tubuhnya meraung. Fragmen sila yang tak ada habisnya berkumpul di atas kepalanya, membentuk pedang sila. Dia memegangnya di tangannya. Dengan tebasan pedang, gunung dan sungai hancur, dan kekosongan dalam jarak satu juta mil sepenuhnya diselimuti oleh pedang yang menyala-nyala. Berdengung. Empat puluh boneka hitam berkumpul kembali, membentuk pedang hitam panjang yang menebas ke segala arah. Itu bertabrakan dengan pedang sila. Keduanya bertarung hingga langit runtuh dan bumi retak. Apakah kamu sudah selesai? Lin Suan meraung lagi. Jika segalanya tidak berjalan baik, dia harus menggunakan lebih banyak kartu truf. Baiklah. Naga merah merespons. Tiba-tiba, dalam kehampaan, suara pecah yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Array yang tersembunyi di dalam kehampaan telah rusak. Besar. Lin Suan tertawa. Sembilan matahari membuka langit. Dengan tebasan pedang, bisa menghancurkan matahari dan bulan. Tebasan ini langsung membuat empat puluh boneka itu terbang. Di antaranya, tujuh atau delapan boneka hancur akibat tebasan. Sisa tiga puluh wayang lainnya juga tersebar. Mereka tidak bisa berkumpul lagi. Ayo cepat. Lin Suan meraung dan bergegas. Di belakangnya, patriar keluarga Kidan yang lainnya sadar. Mereka juga menarik nafas dalam-dalam, menahan keterkejutan di hati mereka, dan bergegas mendekat. Keempat puluh boneka itu tidak bisa lagi menyerang bersama-sama, dan sekarang mereka tersebar ke segala arah. Meski dalam kelompok yang terdiri dari tiga hingga lima orang, mereka masih bisa bertarung melawan seorang Half Sein, namun mereka tetap tidak bisa mengancam mereka. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama hingga wayang golek tersebut dapat dimusnahkan. Fiu. Patriar keluarga Luodan yang lainnya menghela nafas lega, merasa seolah-olah mereka selamat dari bencana. Lin Suan mengambil kembali fragmen sila, dan dia sangat tenang. Sejujurnya, meskipun dia tidak merusak susunannya, dengan kekuatannya, dia bisa membunuh mereka. Namun, dia harus menggunakan beberapa kartu asnya. Lin Suan tidak ingin melakukan itu. Kalau tidak, boneka-boneka itu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Selanjutnya, semua orang melanjutkan perjalanannya lagi. Selama ini, mereka bertemu dengan dua kelompok boneka lagi dan menyerang mereka. Namun, mereka menggunakan metode ini untuk menghancurkan Arrai secara paksa. Lin Suan dan yang lainnya sangat kuat sampai kekedalaman paling habis. Haha, apakah hanya kita yang masuk? Patriar keluarga Luo sedikit bersemangat. Lagipula, tidak banyak tim yang sekuat mereka. Patriar keluarga Ki menggelengkan kepalanya. Tidak sesederhana itu. Setahu saya, sebelum kita datang, sudah ada beberapa ahli hebat yang masuk. Terlebih lagi, meskipun mereka bersama kami, beberapa di antaranya sangat menakutkan. Oleh karena itu, kita tidak bisa menjadi satu-satunya yang masuk. Lagipula, kali ini, yang ada bukan hanya satu atau dua dunia bintang, namun banyak setengah biksu jenius dari dunia lain. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertarungan yang sengit. Apakah ada jenius lain dari Stellar Sea LeCoult? Saya bisa melihatnya. Mata Lin Suan berkedip. Dia pernah melihat beberapa dari mereka sebelumnya, tapi sekarang, para jenius dari dunia lain tidak lagi menjadi ancaman baginya. Namun, dia tahu bahwa mereka yang bisa melangkah di jalan kuno bintang pastilah kuat. Pasti akan ada para jenius dan ahli tingkat sage yang menunggunya di depan. Dan dia tidak takut. Akhirnya, setelah pertarungan yang sulit, jumlah boneka hitam di depan mereka berangsur-angsur berkurang. Terlebih lagi, itu bukanlah ruang kosong, tapi semacam tanah. 3203. Bagus, kita bisa mendarat sekarang. Patriar keluarga Ki menghela napas lega. Lalu, semua orang turun. Hehehe, aku tidak menyangka akan ada seekor gorengan kecil yang datang. Suara dingin terdengar dari depan. Ada seseorang, kepala keluarga Ki dan yang lainnya menghentikan langkah mereka. Pandangan mereka beralih ke depan. Memang ada seseorang, seorang pemuda berpakaian putih berjalan mendekat dengan sepasang sayap putih di punggungnya. Itu bukanlah sepasang sayap yang dibentuk oleh kekuatan super, tapi sayap asli. Jelas sekali, dia bukan dari ras manusia. Lin Suan menyipitkan matanya. Pemuda berbaju putih berjalan mendekat dan berkata dengan dingin. Enyahlah, ini bukan tempat yang bisa kamu datangi. Apakah tamu, wajah kepala keluarga Ki dan yang lainnya menjadi gelap? Pihak lain hanyalah seorang seniman bela diri yang telah memahami sesuatu yang dekat dengan Dao. Beraninya dia meminta mereka enyahlah. Mereka mempunyai enam setengah biksu di pihak mereka. Benar saja, patriar keluarga Ki mendengus dan seberkas cahaya melesat ke depan. Dia bisa dengan mudah membunuh seorang seniman bela diri yang telah memahami sesuatu yang dekat dengan Dao. Dentang. Sinar cahaya tiba di depan pemuda berbaju putih. Tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul pada pemuda berkulit putih, membentuk layar cahaya. Dia memblokirnya. Huff, apakah Half Sein sehebat itu? Kamu ingin membunuhku? Apakah kamu memiliki kemampuan? Pemuda berbaju putih itu mencibir. Ada cahaya misterius yang berkedip-kedip di tubuhnya. Sial? Siapa orang ini? Dia sebenarnya punya tiga artefak Half Sein. Naga merah terkejut. Lin Suan menyipitkan matanya. Sepertinya dia adalah tuan muda dari suatu keluarga. Dan keluarga ini pasti sangat kuat. Patriar keluarga Ki tercengang ketika dia melihat serangannya tidak efektif. Seorang pemuda yang memiliki tiga artefak Half Sein. Benar-benar kejutan. Dia bertanya dengan suara yang dalam. Siapa kamu? Huff. Saya dari Ras Bangau Putih. Pemuda berbaju putih berkata dengan bangga. Sepasang sayap putih di punggungnya terbentang dan memancarkan cahaya putih. Apa? Ras Bangau Putih. Kamu dari Ras Bangau Putih. Patriar keluarga Ki terkejut. Patriar keluarga Luo dan dua orang lainnya menarik napas dingin. Sepuluh ribu ras kuno. Lin Suan menyipitkan matanya. Naga merah mendengus. Dagingnya pasti enak. Apakah klan Bangau Putih sangat kuat? Lin Suan bertanya dengan ragu. Ras Bangau Putih juga harus menjadi salah satu dari sepuluh ribu ras kuno. Sepuluh ribu ras kuno tidak hanya hadir di dunia roh sejati, tetapi juga di seluruh alam semesta. Benar sekali, klan Bangau Putih sangat kuat. Mereka menempati sebuah planet dan menamakannya planet Bangau Putih. Di dunia bintang-bintang itu, merekalah yang berkuasa. Meski ada ras lain, mereka semua harus tunduk pada ras Bangau Putih. Kata asal emas dengan suara yang dalam. Jelas sekali bahwa mereka pasti tahu betapa menakutkannya, klan Bangau Putih. Ketika pemuda berjubah putih mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Sepertinya kamu tahu betapa kuatnya klan Bangau Putih milikku. Karena itu masalahnya, kenapa kamu tidak nyahlah? Menempati seluruh dunia bintang, Lin Suan terkejut. Tampaknya sepuluh ribu ras kuno sangat kuat. Efcek, orang ini terlalu sombong. Aku sangat ingin menamparnya sampai mati, lalu memanggangnya menjadi tusuk daging untuk dimakan. Naga merah menggertakkan giginya. Pada saat ini, Patriar keluarga Luo juga keluar. Dia berkata, jadi itu adalah tuan muda klan Bangau Putih. Bagaimana kami menyinggung perasaan Anda? Mengapa Anda meminta kami pergi tanpa alasan? Patriar keluarga Kidan yang lainnya juga sangat bingung. Tidak mudah bagi mereka untuk datang ke sini, tetapi sekarang mereka diusir. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Menyinggung kami. Pemuda berjubah putih itu tertegun, lalu mencibir. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda berhak menyinggung klan Bangau Putih saya? Saya di sini untuk membersihkan sampah. Anda tidak perlu maju lagi. Apa, membersihkan semut? Mendengar ini, wajah Patriar keluarga Luo dan yang lainnya berubah menjadi sangat jelek. Tampaknya terlepas dari apakah mereka telah menyinggung klan Bangau Putih atau tidak, pihak lain tidak akan membiarkan mereka pergi. Pihak lain berencana membersihkan tempat itu dan mengambil semua harta karun di dalamnya. Sialan, klan Bangau Putihmu terlalu sombong. Patriar keluarga Ki menggertakkan giginya. Dia telah menunggu selama 300 tahun, dan akhirnya dia bisa datang lagi. Bagaimana bisa dia pergi hanya karena kalimat dari orang lain? Saya sombong, apa yang dapat Anda lakukan? Kau lah yang baru saja menyerangku, kan? Potong salah satu lengannya untukku. Lengan yang menyerangku. Patriar keluarga Luo dan yang lainnya tercengang, tapi murid Lin Suan menyusut. Pada saat berikutnya, lengan Patriar keluarga Ki terbang ke langit, darah berceceran di mana-mana. Kemudian, teriakan kepala keluarga Ki terdengar. Ya Tuan. Sesosok muncul di samping Patriar keluarga Ki, memegang pedang panjang di tangannya. Pedang itu bersinar terang. Sial, ada seseorang di sini. Sangat cepat. Murid Patriar keluarga Luo, Jin Yuan, dan Si Wu menyusut. Bahkan Lin Suan pun terkejut. Sepertinya ada seorang ahli yang bersembunyi di sini. Patriar keluarga Ki berteriak dan dengan cepat menyegel Ki dan darahnya. Wajahnya sangat pucat, dan dia mundur ke samping. Tujuh bintang berputar mengelilingi tubuhnya, membentuk armor tujuh bintang. Kemudian, lengan yang terputus itu tumbuh kembali. Calon orang bijak. Klan kelelawar hitam. Wajah kepala keluarga Ki sangat jelek. Kecepatan pihak lain terlalu cepat, dan dia hanya bereaksi ketika pihak lain memotong lengannya. Jika pihak lain mengincar kepalanya, apakah dia bisa menghindarinya? Pemuda berjubah putih di depannya berteriak dengan dingin. Ini pelajaran untukmu, enyah. Kalau tidak, aku akan menghancurkan tubuh dan jiwamu. Mereka tidak menyangka akan ada orang suci setengah langkah dari klan kelelawar hitam. Apalagi dia sangat cepat. Namun, apakah menurutmu Sein setengah langkah bisa menghentikan kita? Kami memiliki enam orang suci setengah langkah. Patriar keluarga Ki mendongak dan berkata dengan dingin. Apakah enam orang suci setengah langkah sekuat itu? Lakukan, dan beritahu mereka konsekuensi jika tidak mematuhi perintahku. Berdengung. Orang suci setengah langkah dari klan kelelawar hitam mulai bergerak, dan dia menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Oh tidak, Patriar keluarga Ki dan yang lainnya menyipitkan mata. Berdengung. Armor tujuh bintang pada Patriar keluarga Ki bersinar terang. Dia berteriak keras, dan kekosongan di sekitarnya dengan cepat hancur. Saat berikutnya, tubuhnya terbang keluar, dan dia menerima puluhan ribu serangan dalam sekejap. Masing-masing dari mereka menabrak tempat yang sama, menyebabkan salah satu lengannya terpotong sekali lagi. Ah! Teriak Patriar keluarga Ki. Di saat yang sama, kepala Jin Yuan Zi terbang keluar. Demikian pula, dia menerima puluhan ribu serangan dalam sekejap. Bukan hanya dia, tapi Patriar keluarga Luo dan Si Wu juga diserang. Kempatnya mundur, dan mereka terluka. Saat berikutnya, mereka melihat ke depan dengan ngeri. Sial, siapa kamu sebenarnya? Fragmen hukum kecepatan. Dia telah memahami hukum kecepatan. Orang-orang ini tercengang. Itu terlalu cepat. Bahkan sebagai orang suci setengah langkah, mereka tidak dapat mengimbanginya. Terlebih lagi, pihak lain telah menyerang berkali-kali dalam sekejap. Meski satu serangan tidak cukup untuk menghancurkan pertahanan mereka, itu masih terlalu cepat. Namun, dengan banyaknya serangan yang mendarat di tempat yang sama, bahkan mereka pun akan kesulitan menahannya. Hahaha, sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku. Pemuda berjubah putih di depan mereka tertawa terbahak-bahak. Beraninya beberapa orang suci setengah langkah sepertimu menjadi begitu sombong di hadapanku. Jika kamu memprovokasiku, aku akan membunuh kalian semua. 3204 Sial, kita punya banyak sekali setengah biksu. Saya tidak percaya kita tidak bisa mengalahkannya. Patriar keluarga Ki mengertakan gigi. Memang benar, mereka memiliki enam orang setengah biksu dan linsuan. Bagaimana mungkin mereka tidak mengalahkannya? Walaupun setengah biksu dari klan kelelawar hitam ini telah memahami hukum kecepatan, namun mereka masih punya cara untuk melakukannya. Apakah begitu? Pemuda berbaju putih itu mencibir dan bertepuk tangan ringan. Raungan datang dari kegelapan di belakangnya. Kemudian, beberapa makhluk besar keluar. Kedua makhluk besar ini sebesar gunung. Masing-masing tampak ganas, dan aura yang mereka pancarkan sangat menakutkan. Anjing Neraka, Lin Suan terkejut. Ada dua anjing neraka setengah Sein. Dia pernah melihat anjing neraka sebelumnya. Kembali ke dunia roh sejati, di benua tengah, dia telah melihat mayat anjing neraka. Namun makhluk itu belum mencapai tingkat setengah biksu. Sekarang, ada dua orang yang masih hidup. Benar saja, Patriar keluarga Ki dan yang lainnya terkejut saat melihat dua anjing neraka itu. Anjing Neraka, mereka adalah binatang aneh di langit dan bumi. Itu menakutkan, ketiga kepala tersebut mewakili tiga atribut berbeda antara langit dan bumi. Terlebih lagi, mereka adalah setengah orang suci, dan jumlahnya ada dua. Dalam hal kerjasama tim, para setengah biksu dari klan kelelawar hitam sangatlah mengerikan. Berengsek, klan Bango Putih telah membawa begitu banyak ahli kali ini. Terlebih lagi, hanya seorang pemuda dari klan Bango Putih yang membawa tiga orang setengah biksu bersamanya. Belum lagi para setengah biksu lainnya dari klan Bango Putih. Memikirkan hal ini, Patriar keluarga Ki dan yang lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Apakah mereka benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan orang seperti itu? Lupakan, Jin Yuan Zi tersenyum pahit, tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa melawan klan Bango Putih. Bahkan jika mereka mampu menerobos masuk sekarang, mereka mungkin masih akan terbunuh jika mereka bertemu dengan seorang setengah biksu dari klan Bango Putih. Oleh karena itu, Jin Yuan Zi menggelengkan kepalanya dan tidak berencana untuk bertarung. Si Wu melakukan hal yang sama. Kepala keluarga Ki dan kepala keluarga Luo bertukar pandang dan tersenyum pahit. Jin Yuan Zi dan Si Wu sudah menyerah. Mereka tidak bisa mengalahkan pihak lain meskipun mereka bekerja sama, jadi mereka siap untuk menyerah. Melihat ekspresi jelek dari Patriar Klanki dan yang lainnya, pemuda berbaju putih itu mencibir dengan dingin. Mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Mereka seharusnya mundur lebih awal. Mengapa mereka harus menunggu saya menunjukkan kekuatan saya? Apakah kamu pikir kamu bisa melawanku? Keluar dari sini. Leluhur keluarga Ki dan yang lainnya menggelengkan kepala dan berbalik, bersiap untuk mundur. Namun, pada saat berikutnya, mereka tercengang karena mereka menyadari bahwa Lin Xuan tidak berniat pergi. Dia bahkan berjalan ke depan. Naga Merah juga mengikuti. Lin Gong Si, Patriar Keluarga Ki dan yang lainnya tertegun sejenak sebelum mereka bertanya. Karena mereka sudah ada di sini, bagaimana mungkin mereka tidak pergi dan melihatnya? Lin Xuan berkata dengan lemah tanpa rasa takut sedikitpun. Hmm. Di depan, pemuda berjubah putih awalnya ingin pergi. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa seseorang sedang berjalan ke arahnya. Anda tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Apakah Anda ingin mati? Namun, dia segera mengetahui bahwa itu bukanlah kepala keluarga Ki, melainkan seorang pemuda. Dari kelihatannya, orang ini bahkan lebih muda darinya. Siapa ini? Apakah mereka adalah junior dari para setengah biksu itu? Dia sangat ceroboh. Nak, seniormu sudah kembali. Beraninya kamu terus maju. Kalau begitu, pergilah ke neraka. Penatua Hei, potong kakinya dan bawa dia kepadaku. Saya ingin menyiksanya sampai mati. Pemuda berjubah putih sangat marah. Karena seseorang berani memprovokasi dia, dia tentu saja ingin membuat Lin Xuan menderita. Berdengung. Mendengar ini, setengah orang suci dari klan kelelawar hitam langsung menghilang. Pada saat berikutnya, cahaya pisau tajam menebas kaki Lin Xuan. Dentang. Suara yang menghancurkan bumi terdengar saat pedang itu mendarat di kaki Lin Xuan, memancarkan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Namun, hal itu tidak pecah. Saint Hei Bet setengah langkah tertegun. Kemudian, dia menggunakan hukum kecepatan fragmen dan secara instan, puluhan ribu serangan terbentuk dalam sekejap. Itu terlihat seperti sebilah pedang, tapi telah mengumpulkan puluhan ribu kekuatan. Keluar dari sini. Lin Xuan berteriak dengan dingin dan menendang keluar. Kali ini, dia seperti naga sungguhan, membawa kekuatan dahsyat yang bertabrakan dengan puluhan ribu serangan. Ledakan. Seluruh dunia menjadi buram dan terus-menerus hancur. Saint Hei Bet setengah langkah dikirim terbang. Lengannya mati rasa dan dia tampak kaget. Eh, kamu bukan junior. Kamu adalah seorang setengah Saint. Pemuda berjubah putih di depannya juga tercengang. Menurutnya, Lin Xuan harus menjadi junior dari Patriar Keluarga Qi dan yang lainnya. Namun, tampaknya bukan itu masalahnya. Lin Xuan adalah seorang setengah suci, dan sangat kuat dalam hal itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memaksa kelelawar Saint Hei setengah langkah mundur? Kelelawar hitam, bunuh dia. Jangan menahan diri. Pemuda berjubah putih, yang menunggangi anjing neraka berkepala tiga, berkata dengan dingin. Ya, Saint Hei Bet setengah langkah mengangguk. Tubuhnya bersinar dengan cahaya yang tak tertandingi. Garis-garis tanda hitam menutupi seluruh tubuhnya. Bila hitam panjang di tangannya bersinar dengan tanda hitam. Fragmen hukum kecepatan mengelilingi area tersebut dan dia menghilang seketika. Dalam sekejap, dia muncul di sekitar Lin Xuan. Dia mengayunkan pedang panjangnya dan menyerang dengan puluhan ribu serangan. Ledakan. 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 Semua serangan mendarat di Lin Xuan. Namun, kecepatan Lin Xuan juga tidak lambat. Oleh karena itu, serangan tidak dapat mengenai tempat yang sama. Suara dentang terdengar saat Lin Xuan menggunakan kekuatan fisiknya untuk menahan serangan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saint Hei Bet setengah langkah mundur karena terkejut. Sial, bentuk tubuh seperti apa ini? Dia terlalu kaget. Sebelumnya, dia telah menggunakan puluhan ribu serangan untuk melukai kepala keluarga Ki. Kini, dia tidak bisa melukai pemuda di depannya. Fisik yang kuat, ia adalah seorang setengah biksu yang mampu memurnikan tubuh. Saint Hei Bet setengah langkah meraung dan menyerang dengan sejuta serangan. Kali ini, kecepatannya lebih cepat. Dia sangat cepat sehingga bahkan patriar keluarga Ki dan yang lainnya tidak dapat menangkapnya. Kepala keluarga Ki dan yang lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mata Lin Xuan bersinar dengan cahaya yang menusuk. Apakah kecepatannya meningkat sepuluh kali lipat? Dia meraung dan mendorong tubuh dewanya secara ekstrim. Fragmen hukum api di tubuhnya dimuntahkan dan dibakar dengan ganas, menyelimuti dirinya sepenuhnya. Berdengung. Kali ini, Lin Xuan tidak menerima serangan itu secara langsung. Sebaliknya, dia menyerang. Kedua fragmen hukum api berayun di udara. Percuma saja, Anda tidak bisa mengimbangi kecepatan saya. Suara dingin Saint Hei Bet setengah langkah terdengar. Dalam sekejap, dia melewati api dan tiba di depan Lin Xuan. Pedang panjang di tangannya menebas dengan ganas. Pedang itu berisi jutaan cahaya pedang. Ini adalah satu juta serangan. Huh. Lin Xuan sangat marah. Cahaya kemasan muncul dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa perang yang tidak bisa dihancurkan. Dia mengayunkan tinjunya dan menyerang seperti matahari. Percuma saja, Anda tidak bisa mengimbangi kecepatan saya. Saint Hei Bet setengah langkah mencibir lagi. Seperti yang diduga, dia sangat cepat. Tinju Lin Xuan baru mencapai setengahnya ketika pedang Saint Hei Bet setengah langkah menebas dengan jutaan cahaya pedang. Kamu sudah mati sekarang, bukan? Bibir Saint Hei Bet yang setengah langkah membentuk senyuman dingin. Kepala keluarga Kidan yang lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Ini sudah berakhir. Lin Gongzi dalam bahaya. Ya, hukum kecepatan terlalu sulit untuk dilanggar. Dari semua seni bela diri di dunia, hanya kecepatan yang tidak bisa dipatahkan. Tidak mungkin untuk menolak. Mereka tahu bahwa tubuh Lin Xuan kuat, tetapi mereka tidak berpikir bahwa tubuh Lin Xuan dapat menahan jutaan serangan. 3205 Pada saat kritis ini, pola hitam muncul di tubuh Lin Xuan. Itu seperti pola Dao. Jutaan serangan menghantam cahaya hitam dan menghilang tanpa jejak seolah-olah mereka telah memasuki rawa. Apa yang sedang terjadi? Setengah Biksu Black Bat tertegun. Serangannya sebenarnya gagal. Dia belum memukul lawannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Cahaya hitam apa itu? Ledakan. Saat dia dalam keadaan linglung, tinju seterang matahari menghantamnya dan membuatnya terbang. Separuh tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah. Adegan ini terjadi dengan sangat cepat. Hanya dalam sekejap, hal itu terjadi. Oleh karena itu, ketika kerumunan orang bereaksi, mereka melihat kelelawar hitam setengah suci memuntahkan darah dan terlempar ke udara. Dia terluka. Raja kelelawar hitam terluka. Pemuda berbaju putih itu tercengang. Patriar keluarga Kidan yang lainnya berteriak. Ini terlalu sulit dipercaya. Mereka mengkhawatirkan Lin Xuan. Siapa yang mengira bahwa Lin Xuan akan unggul dalam sekejap mata? Ruzilong, aku serahkan dia padamu. Lin Xuan menarik tinjunya dan berbalik menatap pemuda berpakaian putih di depannya. Jangan khawatir. Serahkan dia padaku. Aku akan mengubahnya menjadi kelelawar mati. Naga merah terkekeh dan terbang. Ah! Black Bat bergegas keluar dan meraung ke langit. Tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Ribuan bayangan muncul di langit. Dia sangat cepat sehingga tidak ada yang tahu mana yang asli. Sepasang mata dingin yang tak terhitung jumlahnya menatap ke bawah. Ular sialan, kamu berani menghentikanku. Enyah! Ribuan bayangan melesat ke arah naga merah. Naga merah senong mendengus dengan jijik. Raungan naga itu bergema di langit. Tiba-tiba, bayangan di langit mulai bergetar dan pecah. Raungan naga. Sialan, kamu dari klan naga. Wajah setengah biksu Black Bat menjadi gelap. Pemuda berkulit putih itu juga terlihat kedinginan. Dia tidak menyangka Lin Suan berasal dari klan naga. Bocah sialan, siapa kamu sebenarnya? Dia menatap Lin Suan. Lin Suan mengertakan gigi dan bertanya. Lin Suan tidak menjawab. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata dengan dingin. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melewatiku hanya karena Black Bat tertembak? Naif sekali. Pergi, bunuh dia. Pemuda itu berkata kepada Cerberus di sampingnya. Mengaum. Cerberus itu menyerang ke depan, ketiga kepalanya mengaum pada saat bersamaan. Aura pembunuhnya mengguncang sembilan surga dan mengoyak kehampaan. Di belakangnya, leluhur keluarga Kidan yang lainnya gemetar saat ketakutan memenuhi mata mereka. Kidan darah di tubuh mereka bergejolak. Astaga, Cerberus neraka ini sungguh terlalu menakutkan. Lin Suan tidak takut. Dia menyerang ke depan seperti dewa perang. Dalam sekejap mata, ia bentrok dengan Cerberus. Keduanya bentrok. Setiap serangan bagaikan sambaran petir, memancarkan cahaya menyelaukan yang menerangi seluruh langit. Dia benar-benar mampu bertarung imbang dengan alam infernal. Patriar keluarga Kidan yang lainnya terkejut. Helhaun adalah binatang ajaib legendaris. Dikatakan bahwa itu menekan dunia bawah dan sangat menakutkan. Tapi sekarang, dia tidak bisa melakukan apapun pada Lin Suan. Saat berikutnya, mereka berteriak lebih keras. Alasannya adalah karena Lin Suan telah melepaskan puluhan ribu aura pedang dan memenggal kedua kepala Helhaun. Mengaum. Cerberus itu mengaum dengan ganas ke langit, dan kepalanya yang patah berkumpul kembali. Itu dibebankan lagi. Namun, Lin Suan meraih kedua kepala yang dipasang kembali dengan kedua tangan dan merobek tubuh besar itu menjadi dua. Bersamaan dengan itu ada retakan hitam pekat yang sangat besar yang membentang melintasi langit. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Sialan, kamu pergi dan bantu juga. Ketika pemuda berbaju putih melihat pemandangan ini, dia langsung berteriak dengan suara pelan. Cerberus lain di bawah kakinya juga menyerang. Ketiga kepala itu membuka mulutnya dan memuntahkan petir, api, dan es. Energi mengerikan mengguncang kehampaan, menyebabkan seluruh dunia terdistorsi. Lin Suan meraung panjang, cahaya cemerlang bersinar darinya saat dia mendorong tubuh dewanya hingga batasnya. Pada saat itu, dia sepertinya telah berubah menjadi Tyrannosaurus Rex berbentuk manusia saat dia terbang melintasi energi di langit. Dua fragmen hukum di tangannya membentuk dua pedang hukum. Saat dia melambai, mereka menghancurkan segalanya. Ledakan. Pedang ketiga belas membelah Cerberus menjadi dua lagi. Tiga kepala Cerberus lainnya terlempar. Mengaung. Black Key melonjak ke tubuh kedua Cerberus saat mereka meraung dengan ganas. Tubuh mereka berkumpul kembali. Dengan raungan, petir hitam di langit menembus langit dan menghancurkan kehampaan, langsung menyelimuti Lin Suan. Pada saat yang sama, es menutupi seluruh ruangan. Lapisan es dan salju muncul di tubuh Key Family Patriarch. Mereka hanya bisa menggunakan fragmen hukum mereka untuk melawan dan terus mundur. Itu terlalu kuat. Apakah ini Lin Woody, Patriarch keluarga Luo dan yang lainnya benar-benar tercengang? Dengan kekuatan satu orang, dia bertarung melawan dua Half Sein Cerberus dan berhasil menekan mereka. Ini terlalu mengejutkan. Kita harus tahu bahwa mereka bukan tandingan Cerberus dalam pertarungan satu lawan satu. Kecuali mereka berempat menyerang bersama-sama, mereka mungkin tidak akan mampu melawan kedua Cerberus tersebut. Tapi sekarang, Lin Suan telah melakukan semuanya sendiri. Di sisi lain, Half Sein Black Bat bahkan lebih terkejut lagi. Bagaimana pihak lain bisa begitu menakutkan? Dan yang membuatnya putus asa adalah naga di depannya juga sama menakutkannya. Pihak lain memiliki dua fragmen hukum. Bahkan jika dia memiliki hukum kecepatan, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap pihak lain. Bahkan nyawanya pun terancam. Mengaum. Lin Suan menekan, melepaskan cahaya seterang matahari. Di saat yang sama, Auman Naga keluar dari tubuhnya, bergema di sembilan langit. Saat ini, ekspresi semua orang berubah. Berdengung. Kedua Infernal Hound juga gemetar. Ketiga kepala mereka muncul, dipenuhi ketakutan. Mereka tidak menyangka pihak lain bisa mengeluarkan Auman Naga dan mengintimidasi mereka. Memanfaatkan kesempatan ini, jiwa pedang naga besar meledak dengan kekuatan, menutupi kedua pedang hukum. Lin Suan menebas ke depan. Kedua pedang ki membelah tubuh cerberus. Jiwa pedang naga besar yang telah dia pelajari membuat kedua cerberus tidak mungkin sembuh sepenuhnya. Ada retakan besar di tubuh mereka dari awal hingga akhir. Kedua cerberus itu meraum dengan ganas, tampak ganas. Tapi mereka tidak bisa menghapus aura jiwa pedang naga besar. Lin Suan menoleh dan menatap pemuda berpakaian putih di depannya. Pemuda berbaju putih gemetar dan hampir berlutut di tanah karena ketakutan. Meskipun ia sombong dan memiliki tiga setengah biksu di sisinya, namun kekuatan sejatinya hanyalah seorang seniman bela diri yang dekat dengan Dao. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Lin Suan? Jadi di mata Lin Suan, pemuda berkulit putih akan meledak. Saat berikutnya, dia mendengus, dan ikat pinggang di pinggangnya mengeluarkan cahaya yang tak tertandingi. Tanda padat di atasnya mengalir keluar dan menyelimuti tubuhnya. Baru setelah itu, dia memblokir kekuatan Half Sein. Lin Suan menyipitkan matanya. Pihak lain memiliki beberapa artefak Half Sein pada dirinya. Dia terlalu kaya. Apakah klan Bango Putih begitu menakutkan? Namun, Lin Suan tidak takut. Dia berkata dengan dingin, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Mereka yang menghalangi saya akan mati. Karena kamu berani menghalangi jalanku, pergilah ke neraka. 3206. Sialan, kamu berani membunuhku. Pemuda berjubah putih itu berteriak seperti orang gila. Dia berasal dari klan Bango Putih. Klan Bango Putih mereka begitu kuat, siapa yang berani menyerangnya? Dia adalah seorang jenius muda, namun dia mempunyai tiga setengah biksu yang melindunginya. Ada begitu banyak orang kuat dari klan Bango Putih di antara mereka. Seperti yang diharapkan, Patriar Klan Luo, Patriar Klan Qi, dan yang lainnya juga berseru. Tuan Muda, Anda tidak bisa melakukan ini. Mereka tidak akan menghentikan Lin Suan menyerang klan Bango Putih. Namun, jika dia membunuh pemuda ini, segalanya akan menjadi tidak terkendali. Dia benar-benar akan menyinggung klan Bango Putih. Dengan kekuatan klan Bango Putih, jika mereka menyerang, mereka mungkin tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Lin Suan menoleh dan melirik Patriar Klan Luo dan yang lainnya. Aku sudah mengambil keputusan. Lin Suan mengangkat tangannya dan menebas. Cahaya pedang yang menakutkan menebas ke depan. Tidak. Pemuda berjubah putih itu berteriak seperti orang gila. Dia membuka mulutnya dan memancarkan cahaya biru, yang berubah menjadi bintang satu demi satu dan menyelimuti dirinya seperti sungai bintang. Itu memblokir pedang Qi yang mengejutkan. Ledakan. Kedua kekuatan supernatural itu bertabrakan di udara dan meledak dengan cahaya yang tak tertandingi. Dunia tertusuk oleh cahaya ini. Sungai bintang di langit pecah. Pemuda berjubah putih itu terlempar dan muntah darah. Tubuhnya akan terbelah. Namun, itu dipasang kembali dalam sekejap. Dia baik-baik saja. Lin Suan tercengang. Seseorang yang berada dekat dengan jalur agung ternyata mampu mengambil pedang darinya. Tidak ada yang akan percaya jika dia memberitahu orang lain. Ada dua artefak Half Sein lagi. Lin Suan menyipitkan matanya. Leontin di leher pemuda itu, ikat pinggang di pinggangnya, dan sungai bintang di atas kepalanya. Tiga lapis pertahanan melindungi pemuda itu. Namun, sungai bintang pecah dan cahaya Leontin serta ikat pinggang meredup. Sialan, aku ingin kamu mati. Pemuda berjubah putih itu berteriak seperti orang gila. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan lampu merah. Dengan cepat terbang menuju Lin Suan. Lin Gongzi, kita hanya perlu menaklukkannya. Tidak perlu mengambil nyawanya. Patriar Klan Ki dengan cepat membujuk. Klan Bango Putih sangat kuat. Tuan Muda, mohon jangan biarkan emosi mempengaruhi keputusan Anda. Saat berbicara, Lin Suan telah membelah lampu merah dengan pedangnya. Dia bisa melihat bahwa itu adalah kotak merah dengan desain kuno. Itu membawa aura misterius. Tapi apa itu? Lin Suan tidak tahu. Dia tidak peduli, jadi dia menyerang dengan pedangnya. Tiba-tiba, kotak berwarna merah darah itu terbelah, dan gumpalan darah hitam pekat muncul dari dalam, langsung menyelimutinya. Tidak bagus nak, itu racun darah orang suci. Minggir, naga merah meraung. Saat kotak merah tua itu pecah dan darah mengalir keluar, dia merasakannya dan segera memperingatkan yang lain. Namun, dia masih terlambat satu langkah. Di belakang mereka, leluhur keluarga Ki dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Racun darah orang suci. Astaga, bagaimana dia bisa mendapatkan hal seperti itu? Ini sudah berakhir. Lin Gongzi dalam bahaya. Eh iya, sudah lama ku bilang jangan menyinggung klan Bango Putih. Hahaha, bocah, mari kita lihat bagaimana kamu akan mati. Ini adalah racun darah seorang suci. Itu dimurnikan dari tubuh biksu. Jika orang suci setengah langkah melakukan kontak dengannya, dia pasti akan mati. Apalagi jiwa dan raganya akan hancur. Ini adalah takdirmu jika kamu berani menyinggung perasaanku. Lin Suan juga mendengar peringatan naga merah, tapi itu sudah terlambat. Racun darah Sein telah menyelimuti dirinya. Dalam sekejap, tubuh Lin Suan sedikit gemetar. Cahaya tubuh sembilan yang ilahi meredup. Oh tidak, racun yang mengerikan. Darah yang mengerikan. Lin Suan merasakan aura Sein yang sangat kuat. Jelas sekali, ini ada hubungannya dengan orang suci. Terlebih lagi, dari kelihatannya, itu seharusnya adalah darah biksu yang telah dimurnikan untuk membentuk racun darah. Memang benar pihak lain benar. Begitu racun darah ini dilepaskan, maka Sein setengah langkah tidak akan mampu menahannya sama sekali. Ia bahkan bisa membunuh Sein setengah langkah secara berkelompok. Bahaya, dan itu adalah situasi yang sangat berbahaya. Lin Suan tidak berani menahan diri. Dia meraung dengan marah dan menggunakan jiwa pedang naga besar secara ekstrim. Bersama dengan fragmen hukum pemusnahan, dia dengan cepat menyerang. Tubuhnya diselimuti, dan dalam sekejap, dia menembakkan pedangki yang tak terhitung jumlahnya untuk menahan racun darah. Baiklah, anak ini sudah mati. Selanjutnya, hanya naga ini yang tersisa. Tangkap dia. Saya belum makan daging naga. Pemuda berpakaian putih itu tertawa. Kedua anjing Raka dan Sein setengah langkah kelelawar hitam itu menatap ke arah naga merah. Berengsek. Naga merah mengeluarkan hujan dan kilat mengerikan yang memenuhi langit, menyerang ke segala arah. Pada saat yang sama, dia menatap linsuan dengan cemas. Dia tidak tahu apakah anak itu mampu menahan racun darah Sein. Ledakan. Retakan besar terkoyak di racun darah orang suci, dan kemudian sesosok tubuh keluar. Pakaian linsuan robek, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh sembilan yang ilahi miliknya. Darah mewarnai tubuhnya menjadi merah, dan dia tampak sangat ganas. Seolah-olah dia telah merangkak keluar dari neraka. Matanya berkedip dengan cahaya kemasan, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Trik apa lagi yang Anda punya? Apa? Tidak ada apa-apa. Mustahil. Bagaimana Anda bisa keluar dari racun darah orang suci? Pemuda berpakaian putih itu tercengang. Wajahnya penuh ketakutan, dan tubuhnya gemetar. Dia sangat takut sampai dia hampir mengompol. Bagaimana mungkin? Setelah racun darah orang suci dilepaskan, tidak akan menjadi masalah untuk membunuh enam orang suci setengah langkah di depannya, apalagi menghadapi satu orang dengan seluruh kekuatannya. Bahkan jika anak itu memiliki seratus nyawa, itu tidak akan cukup untuk membunuhnya. Namun, situasi saat ini adalah anak itu tidak mati sama sekali. Tubuhnya hanya patah dan luka ringan. Hentikan dia. Pemuda berpakaian putih itu memesan dua anjing neraka itu. Pada saat yang sama, dia mundur dengan cepat dan terbang ke kedalaman jurang. Dia tidak punya pilihan. Lawannya terlalu menakutkan. Dia harus segera meninggalkan tempat ini. Enyahlah. Kedua anjing neraka itu bergegas mendekat. Lin Suan meraung seperti dewa perang, dan retakan di tubuhnya dengan cepat sembuh. Garis-garis aura emas melesat ke langit. Dua tinju-ditinju, menghancurkan kedua anjing neraka itu hingga berkeping-keping. Di saat yang sama, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke depan. Ini sudah berakhir. Sesuatu yang besar telah terjadi. Kali ini, dia tidak akan beristirahat sampai dia mati. Wajah patriar keluarga Ki sangat pucat. Dia tahu bahwa dengan kepribadian Lin Suan, dia tidak akan membiarkan pemuda berpakaian putih itu. Dan di belakang pemuda berpakaian putih itu berdiri klan Bango Putih. Apa yang harus kita lakukan? Jin Yuan Zi bertanya dengan cemas. Patriar keluarga Ki menarik nafas dalam-dalam. Ayo pergi dan lihat. Mari kita lihat apakah kita bisa membuju Lin Gong Si. Patriar keluarga Luo mendengus dingin. Sedikit rasa dingin muncul di matanya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sekelompok orang dengan cepat terbang ke depan. Pada saat yang sama, naga merah mengayunkan ekornya karena lawannya, kelelawar hitam suci setengah langkah, telah berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat mengejarnya. Di kedalaman jurang, ada aura abu-abu di mana-mana, dan ada bayangan Rohyin yang mengelilingi area tersebut. Sungguh mengerikan. Seluruh daratan berwarna putih ke abu-abuan dan membawa aura yang sangat menakutkan. Di depan mereka, ada pegunungan abu-abu dengan ketinggian berbeda. Mereka berkumpul rapat dan membentuk barisan pegunungan. Ada beberapa orang berkumpul di pegunungan. Beberapa dari mereka berdiri sendirian di atas gunung, sementara yang lain berkumpul. Namun, tanpa kecuali, aura di tubuh mereka sangat kuat. 3.207 Beberapa sosok sedang duduk bersila di puncak gunung putih ke labu yang paling megah. Mereka begitu kuat sehingga orang-orang di sekitarnya tidak berani melihatnya. Suasana di seluruh pegunungan sangat sepi. Seolah-olah semua orang sedang berkultivasi dan menunggu sesuatu. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba menyerbu masuk dan memecah suasana tenang. Leluhur, selamatkan aku. Suara ketakutan terdengar menyebar ke seluruh pegunungan. Dalam sekejap, sosok misterius di puncak gunung membuka mata mereka. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melihat ke bawah. Eh, bukankah ini anggota klan Bangau Putih? Kenapa dia begitu ketakutan? Mungkinkah seseorang sedang berjuang untuk masuk? Saat mereka bingung, sesosok tubuh langsung muncul di tengah-tengah tiga klan. Bisakah dia melarikan diri jika dia mau? Kemudian, sinar pedang kiterbang seperti pelangi. Itu membawa pancaran cahaya yang tak tertandingi, menerangi langit putih ke labu. Sialan, beraninya kamu. Pada saat kritis ini, pedang hitam panjang terbang di udara dan menebas Lin Suan, mencoba membunuhnya. Lin Suan mendengus dingin. Tanpa menolehkan kepalanya, dia mengayunkan pedangnya ke arah Half Sein Blackbeard. Pedang ini adalah pedang hukum. Ia langsung membelah setengah biksu ke lelawar hitam menjadi dua bagian. Pada saat yang sama, cahaya pedang hukum di hadapannya juga menembus pertahanan senjata setengah biksu. Itu menembus tubuh pemuda berjubah putih dan memakukannya ke tanah. Ah! Pemuda berjubah putih itu dipaku ke tanah. Dia berteriak dengan gila, tubuhnya gemetar, tapi dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Di puncak gunung di kejauhan, para ahli terkesiap. Siapa ini? Siapa yang berani menyerang anggota klan Bangau Putih? Dalam sekejap, suara-suara yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah puncak gunung yang paling megah. Di puncak gunung itu, banyak sosok sakti yang duduk bersila. Mereka semua memiliki sepasang sayap Bangau Putih di punggung mereka. Mereka adalah ahli dari klan Bangau Putih. Dari saat pemuda berjubah putih masuk hingga dia dipakukan ke tanah, itu terjadi dalam sekejap. Oleh karena itu, mereka tidak sempat bereaksi. Terlebih lagi, mereka tidak pernah mengira ada seseorang yang berani menyerang anggota klan Bangau Putih. Apalagi itu ada di depan mereka. Berhenti, teriakan dingin bergema ke segala arah. Segera, ruang dalam jarak satu juta mil hancur. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya orang ini. Weng! Namun, Lin Suan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dengan jabat tangannya, cahaya pedang di depannya meledak sekali lagi, menghancurkan tubuh pemuda berpakaian putih itu menjadi berkeping-keping. Bahkan jiwanya hancur dalam sekejap. Mati! Murid para ahli dan orang suci setengah langkah di puncak gunung sekitarnya menyusut. Mereka tidak percaya pihak lain benar-benar menyerang. Dia telah membunuh orang-orang klan Bangau Putih. Terlebih lagi, dia telah menghancurkan tubuh dan jiwa mereka. Orang ini pasti sudah mati. Inilah yang dipikirkan mereka semua. Mencari kematian, orang-orang klan Bangau Putih meraung seolah-olah mereka sudah gila. Niat membunuh yang tak ada habisnya melonjak ke langit. Ledakan! Langit dan bumi bergetar ketika telapak tangan besar turun dari langit, membawa fragment hukum yang tak terhitung jumlahnya dan meledak dengan energi yang mengejutkan. Dalam sekejap, itu menyelimuti Lin Suan. Weng! Sosok Lin Suan bergedip dan mundur jauh, menghindari serangan itu. Namun, telapak hukum raksasa mengikutinya seperti bayangan, sekali lagi menyelimuti Lin Suan. Dari kelihatannya, pihak lain tidak akan menyerah sampai mereka membunuh Lin Suan. Weng! Lin Suan menggerakkan tangannya, dan segera, pecahan tongkat sihir hitam berkumpul. Kekuatan pemusnahan dengan cepat terkondensasi menjadi pedang hukum, yang dia tebas. Weng! Keduanya bertabrakan di langit. Benturan pedang hukum dan telapak hukum raksasa menghasilkan cahaya yang tak ada habisnya. Kekuatan pemusnahan menghancurkan segalanya. Hal itu menyebabkan telapak tangan menyusut dengan cepat hingga hampir menghilang. Namun, telapak hukum raksasa itu juga sangat menakutkan. Ia memiliki kekuatan yang tak ada habisnya, seolah-olah itu adalah hukum bumi. Pada akhirnya, kekuatan dahsyat itu juga menghancurkan pedang ki dari pedang hukum. Keduanya menghilang ke dalam kehampaan pada saat bersamaan. Lin Suan melambaikan tangannya, dan ki yang tak ada habisnya menghancurkan semua energi. Lalu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Para orang suci setengah langkah di sekitar puncak gunung sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Dia memblokirnya. Pihak lain sebenarnya memblokirnya. Siapa orang ini? Mungkinkah dia monster tua? Di puncak gunung yang besar, orang-orang klan Bango Putih juga mengerutkan kening. Beberapa tatapan mereka tertuju pada Lin Suan, ingin menembusnya. Namun, Lin Suan tidak takut. Pedang ki di tubuhnya terjatuh dan menghancurkan segalanya, menghalangi pandangan mereka. Lin Gong Si, jangan menyerang. Saat ini, beberapa seruan datang dari belakang. Kemudian, Patriar klan Ki dan yang lainnya menerobos masuk. Mereka ingin membujuk Lin Suan. Namun, sesampainya di lokasi kejadian, mereka tercengang. Ini karena mereka menyadari bahwa Lin Suan sepertinya telah menyerang. Apalagi terlalu banyak orang di sini. Tidak hanya klan Bango Putih, banyak juga sosok di sekitar puncak gunung. Itu adalah Patriar Teng Klan. Klan Naga Harimau. Klan Armor Perak. Klan Raja Wali Emas. Satu demi satu, klan yang kuat muncul di depan Patriar klan Ki dan yang lainnya. Patriar klan Ki dan yang lainnya sangat pucat. Di sampingnya, Jin Yuan Shi, Patriar klan Luo, dan yang lainnya juga terlihat sangat serius. Mereka menghadapi musuh yang besar. Ini karena klan dan ahli di depannya terlalu terkenal. Mereka mendominasi Star Realm di dekatnya. Salah satunya bisa melenyapkan sekelompok orang. Misalnya, Patriar klan Ki tidak cukup kuat. Beberapa orang lagi datang. Orang-orang ini juga melihat Patriar klan Ki dan yang lainnya. Tiba-tiba, Patriar klan Ki dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka telah ditusuk oleh ribuan pedang. Mereka merasa tidak nyaman dan jiwa mereka gemetar. Bagaimanapun, orang-orang di depan mereka semuanya adalah pakar terbaik. Namun, mereka paling penasaran dengan Lin Xuan. Siapa orang ini? Beraninya dia melawan klan Bangau Putih? Nak, beraninya kamu membunuh orang-orang klan Bangau Putih. Berlutut dan terima kematianmu. Di depan mereka, di puncak gunung yang megah, sesosok tubuh menonjol. Itu juga seorang pemuda. Dia berteriak dengan tegas. Lin Xuan mendongak dan berkata dengan dingin. Kamu pikir kamu siapa? Kamu bahkan bukan seorang Half Sein. Beraninya kamu pamer di depanku. Dua pedang emas tajam keluar dari matanya dan menebas ke depan dengan aura api yang mengerikan. Dalam sekejap, mereka sudah dekat dengan pemuda itu. Berengsek. Pria muda itu sangat ketakutan. Meskipun dia sombong, dia hanyalah seorang jenius yang telah memahami sesuatu. Bagaimana dia bisa menahan serangan dari seorang Half Sein? Untungnya, ada banyak ahli klan Bangau Putih di sekitarnya. Berdengung. Seorang pria parubaya menyerang dengan ganas dan menangkap kedua pedang itu dalam sekejap. Senyuman menghina muncul di wajahnya. Seorang Half Sein berani bertindak kejam di hadapan klan Bangau Putih. Hari ini, kamu sudah mati. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, kedua pedang emas itu terbelah. Api hukum yang tak ada habisnya menyelimuti area tersebut. Ah! Ceritan terdengar. Pemuda yang berteriak dengan dingin itu terbakar menjadi abu. Bahkan jiwanya pun tak luput. Bagaimana pedangku bisa begitu mudah ditangkap? Lin Suan berdiri dengan bangga dengan tangan di belakang punggungnya. Ah! Aku ingin kamu mati. Di puncak gunung di depan mereka, kehampaan yang tak berujung hancur. Raungan gila terdengar. 3.208 Sesaat kemudian, apinya menghilang. Wajah para elit suku Bangau Putih sangat gelap. Niat membunuh mereka melonjak, dan jutaan mil dari kehampaan tertutup seluruhnya. Pada saat ini, Patriar keluarga Kidan yang lainnya gemetar. Para elit di pegunungan sekitarnya juga mengubah ekspresi mereka. Elit muda lainnya telah meninggal. Dan kali ini, dia dibunuh di depan para elit suku Bangau Putih. Ini terlalu berlebihan. Ini adalah tamparan publik terhadap wajah suku Bangau Putih. Pria parubaya yang menyerang sebelumnya juga sangat marah. Sayap putih di punggungnya menyebar, dan dia berubah menjadi ribuan aliran cahaya, langsung tiba di depan Lin Suan. Sebuah tinju, membawa sinar cahaya tak berujung, melesat ke atas. Ledakan. Pecahan biru tongkat itu menari-nari di udara, seolah ribuan ombak menderu. Dalam sekejap, lingkungan sekitarnya sepenuhnya dikelilingi oleh laut, sepenuhnya menyelimuti Lin Suan. Hukum air. Nak, bukankah kamu hukum api? Perhatikan bagaimana aku akan menenggelamkanmu. Setengah biksu dari suku Bangau Putih menunjukkan ekspresi garang. Dia ingin merobek Lin Suan menjadi beberapa bagian. Berdengung. Tanda emas berputar cepat di mata Lin Suan, dan lampu merah menyala melonjak. Dalam sekejap, dia menyerang ke depan. Sembilan langit dan sepuluh daratan ditelan. Api dahsyat menyala tanpa suara, dan air laut di langit saling bergejolak. Ini adalah pertempuran yang menggemparkan dunia. Bahkan para elit dan setengah biksu di sekitar mereka pun merasa tegang. Karena kedua kekuatan ini terlalu kuat, setengah biksu dan para elit muda di sekitar mereka gemetar. Jika bukan karena leluhur mereka, dampak energi ini saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Adegan ini terlalu menakutkan. Air dan api berpotongan, dan kekosongan terus runtuh. Kekuatan mengerikan membanjiri area tersebut. Puncak gunung di sekitarnya juga runtuh. Ledakan. Pada akhirnya, gelombang energi melonjak ke langit, merobek aura abu-abu yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh jurang tampak menyala. Air menyebar ke sembilan surga. Mati untukku. Dalam energi kekerasan, suara elit suku Bangau Putih bisa terdengar. Berdengung. Di sisi lain, Lin Suan mendengus dingin. Garis-garis pedangki yang menakutkan melonjak, berubah menjadi naga api yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Keduanya bertukar lebih dari selusin gerakan, menyebabkan langit runtuh dan bumi terkoyak. Ledakan. Itu adalah serangan mengejutkan lainnya. Kekosongan itu benar-benar terkoyak, dan kedua sosok itu mundur. Lin Suan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tampak seperti makhluk abadi. Di sisi lain, pembangkit tenaga listrik klan Bangau Putih sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Sial, dia sebenarnya tidak berdaya melawan pihak lain. Di lengannya ada bekas pedang. Aura yang dibawanya adalah sesuatu yang tidak bisa dia hapus dalam waktu singkat. Sialan, siapa kamu sebenarnya? Saya Lin Woody. Klan Bangau Putih tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Menghalangi jalanku, mereka pantas mati. Suara dingin bergema di sembilan langit. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Terlalu sombong. Dia sebenarnya berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada klan Bangau Putih. Dia benar-benar sombong sampai ekstrim. Wajah setengah biksu lainnya menjadi pucat. Para ahli klan Bangau Putih juga mengerutkan kening. Lin Woody, nama yang sombong. Saya rasa saya pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Apakah dia pemuda jenius yang membunuh Patriark Sue Pao? Itu sebenarnya dia. Bukankah dia sudah terbunuh oleh kutukan Patriark Sue Pao dan Binasa bersamanya? Bagaimana dia masih hidup? Ini adalah seorang jenius muda sejati. Kekuatannya begitu kuat hingga membuat orang gemetar. Beberapa seruan terdengar. Jelas sekali, mereka juga telah mendengar kejadian yang terjadi di planet pemurnian darah. Seorang jenius muda. Mata banyak orang tajam. Para seniman bela diri muda di samping para setengah biksu juga merasa terkejut. Pihak lain sebenarnya sama dengan mereka. Mereka semua adalah generasi muda. Namun, pihak lain telah meninggalkan mereka jauh di belakang dan menjadi pembangkit tenaga listrik Half Sein. Hal ini membuat mereka tidak dapat mempercayainya. Setelah orang-orang klan Bango Putih mendengar ini, wajah mereka juga menjadi gelap. Siapa saya saat itu? Jadi itu hanya seorang pemuda. Apa Lin Woody? Hanya karena dia telah membunuh seorang setengah biksu, maka dia merasa dirinya tak terkalahkan. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Bagaimana semut seperti Anda bisa mengetahui betapa luasnya dunia ini dan berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang ada? Klan Bango Putihku bukanlah sesuatu yang bisa kamu provokasi. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu sampai akhir. Lin Suan berkata dengan bangga. Dia tetap tidak takut. Klan Bango Putih. Terus. Saat itu, ketika ia belum menjadi seorang setengah biksu, ia telah bertarung melawan sepuluh ribu ras kuno. Dia bahkan telah membunuh orang-orang dari pengadilan Seribu Naga dan Gua Apikilin, apalagi klan Bango Putih. Jalannya adalah terus maju dengan kemauan yang gigih. Siapapun yang berani menghalangi jalannya akan dibunuh. Wajah orang-orang klan Bango Putih menjadi gelap. Di depan mereka, Halfsein Parubaya juga gemetar. Jelas sekali dia akan menyerang lagi. Pada saat yang sama, sosok tua lainnya berjalan dari puncak gunung. Setengah biksu lagi, murid semua orang mengerut. Apakah klan Bango Putih akan membunuhnya? Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia tidak akan mampu menahan serangan dua Halfsein secara bersamaan. Lin Suan mendengus dingin. Jadi bagaimana jika ada dua Halfsein? Bukannya dia belum pernah membunuh mereka sebelumnya. Jiwa Naga di tubuhnya bersirkulasi, dan pedang ki di tubuhnya akan meledak. Namun, saat ini, suara keras terdengar dari jauh. Itu berubah menjadi guntur dan berguling. Tuan Muda Yan ada di sini. Saat ini dikatakan, ekspresi semua orang berubah, dan mereka semua berdiri. Setengah biksu dari klan Bango Putih juga tercengang. Ekspresi mereka aneh, dan pada saat berikutnya, mereka menarik kembali aura pembunuh mereka. Bocah, kamu sangat beruntung. Kami akan membiarkanmu hidup untuk sementara waktu. Mari kita pergi dan menyambut Tuan Muda Yan. Halfsein tidak menyerang lagi. Sebaliknya, mereka semua melayang ke langit dan pergi ke kejauhan. Sepertinya mereka sedang menunggu seseorang yang penting. Lin Suan mengerutkan kening. Mungkinkah makhluk tingkat Sein telah tiba? Mampu menggerakkan setengah biksu sebanyak itu? Mengapa saya merasakan aura familiar? Mata naga merah berkedip-kedip. Lin Suan memandang leluhur klan Ki dan yang lainnya. Leluhur klan Ki tersenyum pahit. Saya baru saja memulihkan kekuatan saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi di luar. Namun, pada saat ini, setengah biksu itu berkata, Aku telah mendengar bahwa Tuan Muda Yan ini sangatlah kuat. Dia sama denganmu, Tuan Muda. Dia juga dari generasi muda. Namun, dikatakan bahwa dia adalah penerus Kaisar Agung. Dia sangat kuat. Di antara para Half Sein, dia sangatlah menakutkan. Terlebih lagi, dialah yang memiliki peluang tertinggi untuk memasuki alam suci. Terlebih lagi, Tuan Muda Yan ini sedang menempuh jalur Kaisar Agung. Kemungkinan besar dia akan menjadi Kaisar Agung di masa depan. Oleh karena itu, banyak klan dan sekte besar yang menaruh harapan padanya. Mereka mencoba yang terbaik untuk menyenangkannya. Tuan Muda Yan adalah penerus Kaisar Agung. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia sepertinya memikirkan seseorang. Terlebih lagi, itu adalah seseorang yang familiar. Naga Merah juga berbisik, pasti bocah itu. Penerus Kaisar Agung. Pengaruhnya terlalu mengerikan. Itu pasti bisa menggerakkan para Half Sein. Apakah kalian tidak akan menyambutnya? Pada saat ini, leluhur klan Luo berbicara dengan suara yang dalam. Leluhur klan Qi tercengang. Leluhur klan Luo berkata, Aku akan pergi dulu. Dia melonjak ke langit dan berjalan ke depan. Lin Gong Si, kami tidak berani menyinggung penerus Kaisar Agung. Leluhur klan Kidan yang lainnya memandang Lin Suan dan tersenyum pahit. 3209. Lin Suan sedikit mengangguk. Jangan khawatir, kalian bisa melanjutkan. Setelah mendengar kata-kata Lin Suan, Patriar Keluarga Ki, Jin Yuan Zi, dan Si Yu Wu berdiri. Dalam sekejap, semua orang maju menyambut pendatang baru itu. Hanya Lin Suan dan Naga Merah yang tercengang. Selamat datang orang itu, lelucon yang luar biasa. Naga Merah tidak akan melakukannya, begitu pula Lin Suan. Di depan mereka, cahaya tak berujung bersinar, dan dunia kelabu kembali menyala. Di bawah tatapan hormat dan penuh harap dari banyak orang, sesosok muda terbang mendekat. Tubuhnya bersinar terang, dan wajahnya tampan. Auranya agung, seperti Kaisar Surgawi. Di bawah kakinya, ada empat bayangan Naga Azure, macan putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam. Mereka membentuk jalur cahaya, membawanya saat dia terbang. Empat binatang ilahi menemaninya. Astaga, Tuan Mudayan ini luar biasa. Dia jelas merupakan Kaisar Agung masa depan. Seruan terdengar satu demi satu. Para seniman bela diri muda saling memandang dengan iri. Beberapa wanita jenius bahkan ingin melompat ke pelukannya. Selamat datang Tuan Mudayan. Para halfsein menangkupkan tinju mereka. Seorang lelaki tua dari Ras Bango Putih berjalan mendekat sambil tertawa kecil. Tuan Mudayan telah tiba. Saudara Whitecran, Anda tidak perlu bersikap sopan. Tuan Mudayan tersenyum. Dia memandang lelaki tua itu dan mengabaikan yang lain. Tuan Mudayan, tolong. Patriar keluarga Bango Putih tersenyum. Seketika, kemanapun dia menunjuk, semua orang mundur. Para halfsein tidak berani menghalangi jalannya. Yan nantian maju selangkah, dan empat binatang ilahi berputar di sekitar kakinya, menggendongnya saat dia berjalan maju dengan cepat. Pemimpin keluarga Bango Putih mengikuti di sampingnya, diikuti oleh para ahli dari keluarga Bango Putih, dan kemudian para setengah biksu dari keluarga dan sekte lain. Semua orang mengikuti di belakangnya. Itu adalah pemandangan yang spektakuler, seolah-olah mereka sedang menyambut Kaisar Surgawi. Huff, pemandangan yang luar biasa. Mendengus dingin terdengar dari bawah. Naga merah mengertakkan gigi. Orang ini terlalu sok. Saya sangat ingin menghajarnya. Dengusan dinginnya sangat memekakan telinga di antara banyaknya pujian. Dalam sekejap, para setengah biksu itu tercengang. Astaga, siapa ini? Dia sebenarnya berani memprovokasi Tuan Mudaian saat ini. Mereka melihat ke bawah. Ketika mereka melihat linsuan, naga merah, ekspresi mereka membeku. Anak ini lagi. Tadinya anak ini sudah bertindak sembrono dengan memprovokasi suku Bango Putih. Apakah dia sedang mencoba memprovokasi Tuan Mudaian sekarang? Ini adalah penerus Kaisar Agung. Tidakkah kamu melihat bahwa klan Bango Putih pun harus memperlakukan mereka dengan hati-hati? Klan Bango Putih secara alami juga melihat hal ini. Segera, mereka mulai mencibir dengan dingin. Bocah sembrono ini berani menyinggung Tuan Mudaian. Baiklah, mari kita lihat bagaimana dia mati. Di depan, Tuan Mudaian berhenti dan mengerutkan kening saat dia melihat ke bawah. Saat berikutnya, dia terkejut. Awalnya, dia mengira ada orang sembrono yang berani memprovokasi dia. Namun, saat dia melihat pihak lain, dia tercengang. Itu kamu. Dia mengungkapkan sedikit kejutan. Orang-orang klan Bango Putih tercengang. Setengah biksu lain yang berada di sekitar mereka juga ikut terkejut. Astaga, mungkinkah Tuan Mudaian mengenalnya? Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang klan Bango Putih. Jantung mereka berdebar kencang. Bocah di bawah ini tidak mungkin teman Tuan Mudaian, kan? Jika itu yang terjadi, segalanya akan sulit untuk ditangani. Mereka ingin membunuh pihak lain sebelumnya. Mereka tidak menyangka akan melihatnya di sini. Lin Suan juga merasa sedikit aneh karena dia mengenal orang yang disambut oleh orang banyak. Itu adalah Yan Nantian. Pada saat itu, dia tahu bahwa Yan Nantian telah meninggalkan rumah cendikiawan berprestasi terlebih dahulu. Dia tidak menyangka dia akan muncul di sini. Mungkinkah ada sesuatu di dalam jurang tersebut? Bahkan pihak lain tertarik ke sini. Ini membuat Lin Suan semakin penasaran. Mereka benar-benar mengenal satu sama lain. Seru para Hal Sein di sekitarnya. Tidak heran bocah ini begitu sombong. Ternyata dia mengenal Yan Nantian. Mungkinkah mereka berdua berteman? Kelopak mata orang-orang klan Bango Putih bergerak-gerak liar. Leluhur klan Bango Putih juga bertanya dengan hati-hati. Tuan Muda Yan, apakah ini temanmu? Dia tidak bisa dianggap sebagai teman. Yan Nantian menggelengkan kepalanya sedikit dengan sedikit cahaya dingin di matanya. Leluhur tua klan Bango Putih sangat berpengalaman. Dalam sekejap, dia melihat cahaya itu. Segera, dia terkejut. Tampaknya Tuan Muda Yan tidak menyukai bocah nakal di bawah ini. Mungkin, mereka berdua adalah musuh bebuyutan. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas lega. Yan Nantian menunduk, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Apakah kamu datang ke sini untuk memasuki jurang maut juga? Namun, saya menyarankan Anda untuk kembali. Kamu tidak mungkin bisa mengejarku. Suara Yan Nantian terdengar nyaring dan jelas. Di bawah kakinya, hantu dari empat makhluk dewa menari. Sebelumnya, di dunia roh sejati, dia dan Lin Suan dinobatkan sebagai salah satu dari lima jenius hebat. Dia adalah Kaisar Selatan, dan yang lainnya adalah Kaisar Pusat. Namun, dia sangat rendah hati saat itu. Meski reputasinya gemilang, namun frekuensi pertarungannya yang sebenarnya di depan publik tidaklah banyak. Lin Suan, sebaliknya, berbeda. Lin Suan naik ke tampuk kekuasaan dan membantai seluruh dunia. Terutama di zaman kegelapan, dia sendirian membalikkan keadaan dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Dapat dikatakan bahwa setelah kekacauan besar yang kelam, reputasi Lin Suan benar-benar membayangi empat jenius besar lainnya. Mungkin bahkan Yewudau tidak bisa dibandingkan dengannya. Adapun dia, dia bahkan lebih rendah darinya. Pada saat itu, orang sering membandingkan dan berpikir bahwa Lin Suan adalah orang yang paling mungkin menjadi Kaisar Agung. Bagaimana yang nantian bisa mentolerir ini? Dia adalah penerus Kaisar Agung. Namun untungnya, semuanya berubah saat dia menginjak jalur langit berbintang kuno. Dengan warisan Kaisar Agung, dia memperoleh metode misterius yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya meningkat pesat, dan dia akhirnya mencapai alam sage setengah langkah lebih dulu dari generasi muda. Dan hukum yang dia pahami sangat banyak. Sekarang, dia telah memahami empat fragment hukum. Dapat dikatakan bahwa dia telah melampaui segalanya. Dia yakin bahwa dia bisa menyingkirkan para jenius lainnya dan menjadi Kaisar Agung. Sekarang dia melihat Lin Suan, dia tentu saja tidak akan sopan. Ikuti jejak Anda, menurut Anda siapa yang membutuhkan saya untuk mengikuti Anda? Lin Suan berdiri dengan bangga. Yan Nantian, bukannya dia belum pernah bertarung sebelumnya. Meskipun pihak lain memiliki warisan Kaisar Agung, lalu kenapa? Saat kata-kata ini keluar, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Astaga, bocah ini memprovokasi Yan Nantian lagi. Sungguh sulit dipercaya. Orang-orang klan Bango Putih tercengang, lalu mereka sangat gembira. Seseorang keluar dan berteriak dengan dingin, diam, Lin Woody, apakah kamu mendekati kematian? Beraninya kamu memprovokasi Tuan Muda Yan? Kamu memanggilnya apa? Yan Nantian mengerutkan kening. Lin Woody, nama ini membuatnya sangat tidak bahagia. Melapor kepada Tuan Muda Yan, orang ini menyebut dirinya Lin Woody. Kami awalnya mengira dia adalah temanmu, tapi kami tidak menyangka dia begitu ceroboh. Tuan Muda, apakah Anda membutuhkan kami untuk mengambil tindakan? Orang-orang klan Bango Putih dengan cepat bertanya. Menyebut dirinya Lin Woody, Yan Nantian tercengang, lalu dia mencibir. Lin Suan, kamu terlalu sombong. Ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik di jalur langit berbintang kuno. Bahkan aku tidak berani menyebut diriku Woody, dan kamu berani menyebut dirimu Lin Woody. Anda tidak berani karena Anda tidak bisa. Tapi aku berbeda, suara Lin Suan nyaring. 3.210 Tanpa hati yang tak terkalahkan, bagaimana seseorang bisa menempuh jalan masa depan? Betapa cerobohnya, Yan Nantian menggelengkan kepalanya sedikit, mengabaikannya. Dia mengalihkan pandangannya dari Lin Suan. Menurutnya, Lin Suan terlalu sombong. Tak terkalahkan. Hanya setelah menjadi Kaisar Agung barulah dia berani mengatakan itu. Sebelumnya, siapa yang berani menyebut diri mereka tak terkalahkan. Jika dia tidak berani, maka para setengah sagit juga tidak akan berani. Para sagit juga tidak berani. Bahkan para pangeran dan putri pun tidak akan berani melakukannya. Bagaimana dia bisa menyebut dirinya tak terkalahkan? Mengapa? Orang sombong seperti itu cepat atau lambat akan mati di jalan kuno bintang. Oleh karena itu, Yan Nantian tidak perlu memperhatikannya. Hehe nak, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Beraninya kamu menyinggung Tuan Mudayan. Tuan Mudayan adalah penerus Kaisar Agung. Hingga saat ini, ia telah memahami empat jenis hukum. Bisakah Anda membandingkannya? Itu benar. Beraninya kamu menyebut dirimu tak terkalahkan. Kamu pikir kamu siapa? Para elit suku Bangau Putih mencibir. Mereka mengikuti Yan Nantian kekejauhan. Begitu dia mengatakan itu, kepala keluarga Kidan yang lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Empat jenis hukum. Benar-benar kejutan. Memang benar, sampai sejauh ini, Yan Nantian memang telah melampaui dirinya. Tapi jadi apa? Yan Nantian hanya setengah sage sekarang. Dia telah memahami paling banyak empat jenis hukum. Meskipun dia memiliki dua lebih banyak darinya, Lin Suan yakin bahwa dia tidak akan takut pada Yan Nantian bahkan jika mereka bertarung. Bahkan, dia bahkan bisa menekan Yan Nantian. Bagaimanapun, meskipun dia hanya memiliki dua jenis hukum, dia memiliki jiwa pedang naga besar. Kekuatan kedua jenis hukum ini sangat menakutkan. Dia yakin bahwa dia bisa melawan seorang sage. Kemana mereka pergi, naga merah juga sangat terkejut. Orang-orang ini sepertinya punya tujuan tertentu. Ayo, ikuti mereka dan lihat. Lin Suan melambaikan tangannya dan melangkah ke udara bersama naga merah, berjalan ke depan. Patriar keluarga Kidan yang lainnya berpikir sejenak, lalu mengertakkan gigi dan mengikuti. Yan Nantian berjalan maju, dikelilingi oleh sekelompok orang. Segera, dia berhenti di kehampaan dan melihat ke bawah. Ada jurang tak berujung di bawah, seolah terhubung dengan neraka. Setengah sage ini merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mata Yan Nantian bersinar, sudah waktunya untuk membuka. Begitu dia mengatakan itu, setengah sage lainnya merasakan hati mereka terbakar. Sudahkah kalian semua mengumpulkan surat undangan jurang maut? Meski jumlahnya tidak banyak, tapi cukup bagiku untuk pergi kali ini. Kali ini, saya dapat membawa beberapa murid untuk mencobanya. Setengah sage mulai berbicara dengan suara pelan. Dari jurang maut undangan jurang maut undangan-undangan, mungkinkah seseorang ingin mengirimkan undangan? Ya, kamu, kamu, undangan, dari. Orang-orang dari klan Bango Putih mencibir. Anda bahkan tidak punya undangan, dan Anda berani datang ke sini. Ke. Pada saat itu, seorang pemuda dari klan Bango Putih melambaikan tangannya. Di tangannya ada kartu undangan berwarna abu-abu putih. Ada wajah hantu tergambar di depan, dan jurang tak berujung di belakang. Melihat, ini adalah surat undangannya. Anda bahkan tidak memilikinya, dan Anda ingin memasuki jurang maut. Lelucon yang luar biasa. Berdengung. Ah. Cahaya pedang menyala dan membelah pemuda itu. Saat berikutnya, tangan yang menyala-nyala menyelimuti surat undangan dan mengirimkannya ke linsuan. Sekarang, dia memilikinya. Linsuan membunuh pihak lain dengan pedang dan kemudian memegang surat undangan abu-abu putih. Dia menyipitkan matanya. Apakah ini surat undangan jurang maut? Dengan itu, dia bisa memasuki jurang maut. Bocah sialan, kau mendekati kematian. Orang-orang klan Bango Putih gila. Sialan kamu, kamu terlalu hina. Anda membunuh salah satu keajaiban mereka. Linsuan mengabaikan raungan klan Bango Putih. Dia melihat ke arah naga merah. Kruzilong, pikirkan cara untuk mendapatkannya juga. Saya pikir klan Bango Putih seharusnya memiliki lebih banyak surat undangan. He he, aku punya rencana yang sama. Mata naga merah itu bergerak. Tiba-tiba, dia menyerang. Anda sedang mendekati kematian. Setengah bayah setengah bijak yang menyerang Linsuan sebelumnya tidak bisa lagi menahan diri dan menyerang dengan gila-gilaan. Pertarungan antara dua orang setengah bijak itu menggemparkan dunia. Dalam sekejap, orang-orang di sekitarnya mundur lagi. Yan nantian berdiri di kehampaan dengan tangan di belakang punggung. Dia sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Naga ini dan Linsuan terlalu sombong. Namun, dia belum mengambil tindakan. Karena tidak nyaman baginya untuk bergerak sekarang. Sasarannya adalah jurang di bawah. Naga merah dan setengah sage bertarung dengan sengit. Pada akhirnya, setengah orang bijak dari klan Bango Putih menjerit dan tubuhnya meledak. Berdengung. Naga merah langsung mengambil surat undangan dari tubuh pihak lain dan meraung. Haha, Benhuang juga punya. Brengsek, brengsek. Pembangkit tenaga listrik klan Bango Putih meraung. Namun, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Mereka menyadari bahwa kematian naga itu terlalu mengerikan. Mereka tidak percaya diri kecuali mereka menyerang bersama-sama. Namun, mereka juga harus bersiap memasuki jurang maut. Jika mereka menyerang sekarang, mereka akan berada dalam posisi pasif di dalam jurang. Sial! Jangan pedulikan mereka berdua lagi. Tugas utama kita adalah memasuki jurang maut. Kali ini, kita harus mendapatkan peringkat yang bagus di jurang maut. Pembangkit tenaga listrik klan Bango Putih mengertakkan gigi. Patriar keluarga Kidan yang lainnya saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka tidak menyiapkan surat undangan apapun. Apalagi mereka tidak mengetahuinya sebelumnya. Mungkinkah tidak ada harapan bagi mereka untuk masuk kali ini? Surat undangan tersebut diperoleh dengan membunuh hantu yin yang jatuh ke dalam jurang. Jika kamu menginginkannya, kamu dapat membunuh beberapa hantu yin. Anda mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Saat ini, seseorang mengirimkan transmisi suara ke Jin Yuan Zi. Itu adalah salah satu teman Jin Yuan Zi. Mata Jin Yuan Zi berbinar saat mendengar ini. Dia dengan cepat memberi tahu Patriar keluarga Qi dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dia juga mengirim transmisi suara ke Lin Suan. Mereka siap mencobanya. Lin Suan bahkan lebih penasaran. Apa yang ada di dalam jurang itu? Mengapa hal itu menarik begitu banyak orang setengah bijak? Bahkan Yan nantian pun tertarik padanya. Juga, apa gunanya surat undangan itu? Namun, dia segera mengerti. Tanah di bawahnya terbelah lagi, dan pintu masuk jurang tampak seolah-olah akan menelan mereka. Ledakan, 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 di sisi lain retakan besar, sebuah tablet batu berwarna putih ke abu-abuan perlahan terbentang. Tablet batu itu sangat tinggi, dan penuh dengan nama. Jika dilihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa nama-nama itu memiliki warna yang berbeda. Nama-nama di atas berwarna ungu. Mereka memancarkan aura yang sangat mulia. Mao Solem Kekaisaran. Tian Zhao Panjang. Yan Ruyu. Zhao Wuliang. Yao Utara. Inilah nama-nama orang yang berada di depan. Nama mereka semuanya berwarna ungu. Lin Suan melihat dua wajah yang dikenalnya. Yan Ruyu dan Yao Utara. Nampaknya keduanya juga sudah masuk dan memperoleh hasil yang bagus. Lin Suan terkejut. Setengah bijak lain di sekitarnya berseru. Astaga, mereka memang elit dan elit teratas. Apakah orang-orang ini terkenal? Ada juga beberapa seniman bela diri muda yang datang bersama Patriark, jadi mereka tidak mengetahui nama di tablet. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.